Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada tanggal 20 Agustus 2021 Berlokasi di SMP 7 Bogor Dilakanakan kegiatan partisipasi Dalam rangka apal besar Gerakan Pramuka Jawa Barat Hari dalam kesempatan kali ini Ibu Sekde yaitu Kasyarifah Kapus Dibang Cap Kalia Sekretaris Korcep Kota Bogor Dan Nur Nawali Dan beberapa andalan cabang lainnya Sementara itu Acara pusat berlangsung dalam pangan gedung sate Bandung Jawa Barat Dalam kesempatan ini Juga Kak Atalia sebagai Kak Korda Jawa Barat Dan Kak Ridwan Kamel Selaku Kamabida Kota Bogor Memberikan beberapa pesan Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan Gerakan Pramuka memiliki tujuan mulia Untuk membentuk setiap anggota Pramuka Agar menjadi pribadi yang beriman Bertakwa, berakhlak Mempunyai jiwa patriotik Taat terhadap hukum Dan disiplin menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai kelukuran Serta memberiki dan menguasai kecakapan hidup Peringatan Hari Pramuka Bertujuan mengembangkan dan merestarikan nilai-nilai kepramukaan Serta meningkatkan peran serta gerakan kepramukaan Dalam membina generasi muda yang berkualitas Sebagai salah satu upaya meningkatkan eksistensi Pramuka Di Jawa Barat Sebagai wadah pembinaan generasi muda Dalam rangka pembentukan karakter Bapak Gubernur, Kak Mabida yang saya hormati Terlebih dahulu kami Atas nama seluruh Pramuka Jawa Barat Menyampaikan selamat dan turut bangga Atas penganugrahan rencana karya bakti kepada kakak Selaku ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Barat Yang disematkan oleh Bapak Presiden Pada apel besar Hari Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2021 Atas kontribusi kakak Dalam mengembangkan Pramuka di Jawa Barat Dalam peran serta aktif kakak yang luar biasa Dalam penanggulangan bencana Yang merupakan bencana nasional Sehingga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Dengan hikmat Walaupun masih dalam suasana yang sangat sederhana Karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 Pandemi yang telah berlangsung Lebih dari satu setengah tahun ini Mengajarkan kita untuk selalu tangguh Mengajarkan kita untuk selalu tetap berjuang Mengajarkan kita untuk terus menjalin persatuan-kesatuan Dan semangat pengorbanan untuk meraih kemenangan Pada saat pandemi ini Banyak kegiatan-kegiatan Kepramukaan Yang terpaksa dihentikan Atau dikurangi kegiatan tetap mukanya Khususnya di gugus depan-gugus depan Pramuka Yang dilaksanakan Masih secara daring Juga dalam kesempatan tersebut Dilakukan pengadu berahan kehormatan Kepada beberapa perwakilan Penerima rencana dan tanda kehormatan lainnya Dari kota Bogor diwakili oleh Pramuka Siaga Dari SD Polisi 5 yaitu Masya Yang menerima penghargaan Pramuka Siaga telah ada Di hari yang sama Kak Syarifa sebagai ketua harian kota-kota Bogor Melakukan kunjungan dan peninjauan sentra vaksin Yang ada di kota Bogor Di antaranya ada sentra vaksin di Hotel Beraju Mestika Dan Mansatu, Kota Bogor Dalam kegiatan tersebut Kak Syarifa menyapa para petugas vaksinasi Dan para warga Yang melakukan vaksinasi di tempat tersebut Lalu di hari sebelumnya Tepatnya tanggal 18 Agustus 2021 Kocop Kota Bogor menerima bantuan Berupa masker dari Kuarnas, Jawa Barat Untuk dibagikan kepada warga-warga di kota Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam Pramuka Salam Kami dari Kuartu Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komisi Pengabdian Masyarakat Yang telah memberikan bantuan berupa masker Ya masker bagi masyarakat dalam rangka Upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 Di wilayah kuartir masing-masing Jadi kami dengan kuartir-kuartir yang lain juga Mendapatkan pembagian ini Dan mudah-mudahan pembagian masker ini Bisa bermanfaat bagi masyarakat Melalui Gerakan Pramuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih